Pemirsa, pada kunjungan kerjanya di Kabupaten Moro Jambi, Ketua Umum Ikatan Adiaksa Darma Karini Seruningwati Burhanudin menggelar berbagai kegiatan, mulai dari restocking benih ikan di Danau Gatal hingga menyalurkan bantuan paket sembako kepada masyarakat. Penjabat Bupati Moro Jambi, Bahinu Delian Syah, mendampingi langsung kunjungan kerja Ketum Ikatan Adiaksa Darma Karini Seruningwati Burhanudin di Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Moro Jambi. Setibanya di lokasi, Ketum IAD Seruningwati Burhanudin menyerahkan bantuan paket sembako kepada masyarakat dan menabur 35.000 benih ikan nila di Danau Gatal bersama PJ Bupati, Ketua TPPKK Moro Jambi Faradila Zahara beserta unsur Forkopimda Kabupaten Moro Jambi. Setelah menabur ikan, Ketua IAD Seruningwati Burhanudin mengelilingi danau dengan menggunakan perahu yang telah disiagakan oleh pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Ketum IAD Seruningwati Burhanudin mengatakan, restocking benih ikan merupakan upaya untuk meningkatkan populasi ikan dan meningkatkan produksi perikanan di Desa Pematang Jering. Dirinya menegaskan, Ikatan Adiaksa Darma Karini turut berusaha melestarikan dan mengembangkan ikan di alam negeri Sailun Salingbay. Sementara itu, PJ Bupati Moro Jambi, Bahini Dilan Syah mengucapkan ribuan terima kasih. Kepada Ketua Umum Ikatan Adiaksa Darma Karini Seruningwati Burhanudin yang telah berkunjung. PMK Moro Jambi berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan ekosistem ikan yang dimiliki Moro Jambi. Pada kunker tersebut, Ketua Umum Ikatan Adiaksa Darma Karini Seruningwati Burhanudin bersama PJ Bupati Bahini Dilan Syah, bersama Ketua TP-PKK Moro Jambi Faradila Zahara beserta rombongan, meninjau langsung stand UMKM yang ada di lokasi kegiatan. Untuk itu, Kepala Desa Pematan Jering Ar-Rashid juga menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini sangat mengapresiasi, serta berterima kasih kepada Ketua Umum Ikatan Adiaksa Darma Karini Seruningwati Burhanudin dan penjabat Bupati Bahini Dilan Syah yang telah menyukseskan acara ini. Kegiatan kita hari ini yaitu kegiatan itu adalah kita temui dengan ibu kejagung untuk itu kegiatan itu adalah tebar benih tebar benih untuk restoran Kapala Dinas PUPR untuk pengembangan mungkin yang dibutuhkan pintu air dan segala macamnya dengan juga Dinas Pendidikan untuk butuh saum dan segala macamnya dan sehingganya nantinya ini bisa berkembang dan ketika ini berkembang tentunya dapat meningkatkan perekonomian untuk khususnya warga masyarakat desa Pematan Jering. Dari Kabupaten Moro Jambi, Noval Hamzan, Baik TV Jambi, melaporkan.